PEMBICARA 1 Cerita transfer dan info sepak bola menarik dari sepak bola dunia Enzo Martinez, Pembalasan Manchester United ke Liverpool Gagal mendatangkan Cody Gagpo setelah penyerang Belanda itu lebih memilih bergabung dengan Liverpool Satu-satunya cara Manchester membalasnya adalah dengan mendatangkan Enzo Martinez Bagaimanapun, Enzo merupakan pemain yang saat ini dikaitkan dengan Liverpool dan Manchester United Dimana kedua tim dilaporkan menjadi dua tim yang paling dekat Seperti yang disampaikan jurnalis Argentina, Gaston Edo Agen Enzo Fernanda saat ini berada di Portugal untuk berjaga-jaga Jika kliennya keluar dari Benfica bulan Januari Manchester United memimpin perburuan Liverpool di posisi kedua Chelsea ikut bersaing datangkan Enzo Melihat peluang Enzo untuk keluar di jendela transfer Januari ini terbuka Tim biru London Chelsea yang mencoba untuk meremajakan squadnya di lini tengah Dilaporkan siap habis-habisan guna mendatangkan Enzo ke Stamford Bridge Laporan dari jurnalis Daily Record, Castleton Kahn Menjelaskan jika Chelsea juga ikut perburuan Enzo Mereka bahkan rela memecahkan harga transfer klub untuk Enzo Martinez Atletico Madrid ingin menggantikan DePaul Performa impresif yang ditunjukkan DePaul saat bermain untuk Argentina Sepertinya tak membuat Atletico sayang untuk melepasnya Sebaliknya, dikutip dari Football Espana Klub ingin menggunakan performa apik DePaul di Piala Dunia Untuk meningkatkan nilai penjualannya Tujuannya adalah tim-tim di Liga Inggris atau Italia yang dikatakan juga tertarik Lebih lanjut, laporan dari sumber yang sama menjelaskan Jika Atleti telah menetapkan harga permintaan awal sebesar 45 juta euro untuk DePaul Dembele dan Rafinha, siapa yang dilepas Barca? Guna meringankan beban gaji dari tim Barcelona Dembele dan Rafinha yang sama-sama tampil apik di posisi sayap kanan Membuat keduanya harus bersaing di sisa musim ini Untuk membuktikan siapa yang terbaik Pasalnya, salah satu dari keduanya akan dijual Barcelona di akhir musim Informasi itu dilaporkan oleh Diario AS Menurut media yang berbasis di Spanyol itu mengatakan Bahwa siapapun yang ketinggalan bisa dijual Untuk meringankan masalah keuangan Barcelona Manchester United 4 Target Pengganti Gakpo Setelah kalahkan Liverpool dengan keberhasilan Terets mendatangkan Gakpo Eric Ten Hag yang mengatakan bahwa mereka memiliki standar tinggi untuk pemain yang akan datang Dilaporkan memiliki 4 nama target baru di posisi penyerang Menurut laporan The Mirror, 3 penyerang yang tengah diincar tersebut adalah Rafael Leo dari AC Milan Penyerang Juventus dari Serbia, Dussel Vlahovic Serta bintang Benfica dan Portugal, Conchalo Ramos Yang mencetak hat-trick di Piala Dunia Sementara satu nama lainnya yakni João Felix yang tengah menjadi incaran Chelsea Kami sadar kami telah kehilangan seorang striker Jadi kami harus memasukkannya Tapi itu harus menjadi orang yang tepat Yang membawa kualitas ke dalam tim Bukan hanya menambah squad Dan Anda tahu kriterianya tinggi di sini, di Manchester United Ujar Eric Ten Hag usai mengetahui bahwa Gakpo akhirnya bergabung ke Liverpool Shakhtar Donetsk menolak tawaran untuk Mudrik Keinginan Arsenal untuk mendatangkan penyerang muda Ukraina Mikhailo Mudrik Harus tergendala usai penawarannya ke tim Shakhtar Donetsk ditolak Sebelumnya seperti dilaporkan Fabrizio Romano Arsenal telah mengajukan tawaran untuk 40 juta euro Plus tambahan 20 juta euro untuk sang pemain Tim Shakhtar ingin nilai yang lebih tinggi Dan dalam waktu beberapa hari ke depan Arsenal akan datang dengan penawaran baru Terlepas dari penanda tanganan kontrak baru bersama timnya Paris Saint-Germain Para pemain Barcelona sepertinya tak akan ragu Untuk mengungkapkan keinginannya melihat Messi kembali ke Barcelona Setelah sebelumnya Eric Garcia mengatakan Jika Messi adalah pemain yang ingin ia datangkan Jika Barca bisa melakukannya Kali ini pemain senior Sergio Roberto yang menyatakan hal serupa Saya menginginkannya Tetapi ini rumit Karena saya membaca bahwa dia akan memperbarui kontraknya dengan Paris Saya tidak berbicara dengannya Tetapi saya yakin dia tidak akan menyukai klub lain Seperti dia mencintai Barcelona Yang merupakan miliknya Beginilah penampakan ruang tidur Messi selama satu bulan di Qatar Sebuah video menarik tentang bagaimana keadaan kamar Messi Setelah pagelaran Piala Dunia mencuat ke permukaan Messi dan squad timnas Argentina sendiri Lama pagelaran Piala Dunia Qatar memilih tinggal di Qatar University Yang terletak di pinggiran kota Doha Usai Piala Dunia Kamar itu pun dibiarkan tetap seperti semula Setelah ditinggal Messi Semua yang ditinggalkan Lionel Messi di dalamnya Akan dipertahankan seperti sedia kalah Dan dijadikan sebagai museum kecil Untuk pelajar dan pengunjung negara tersebut Konami keluarkan kartu spesial Messi Sebagai bentuk hadiah untuk Lionel Messi Perusahaan game terkemuka e-football dari Konami Mengeluarkan sebuah kartu spesial Messi di permainan mereka Melalui akun Instagramnya Messi pun mengaku bangga dengan menuliskan pesan Sebagai dita yang bangga untuk Konami e-football 2023 Dan e-football champion squads Saya tersanjung mengetahui bahwa mereka akan membuat kartu khusus saya Untuk merayakan kemenangan luar biasa ini Terlebih lagi kartu-kartu ini akan dikirimkan secara gratis Di game masing-masing Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya Dalam menghidupkan kembali semua emosi kemenangan kami Di game ini Otamendi tak banyak bicara soal masa depannya Selain Enzo Pemain Benfica lainnya yang tengah menghadapi masa depannya Adalah Otamendi Performa apiknya di lini belakang Argentina dan Benfica musim ini Membuat pria 34 tahun ini masih diminati banyak tim top Eropa Termasuk atlet Tico Madrid yang sangat menginginkannya Merespon kabar tersebut Tiba di Portugal Otamendi pun secara singkat mengatakan Jika fokusnya adalah Benfica Saya senang Sekarang saya hanya fokus pada Benfica Ya jadi itulah deretan informasi menarik yang kami himpun setiap harinya Terus tonton channel GL News Untuk berita harian atau informasi transfer update kali ini Kami pastikan Kami akan hadir tiap harinya pada waktu yang sama Pukul 18.30 Untuk menemani waktu santai Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.